Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta menilai opsi lockdown atau penutupan wilayah ibu kota harus mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya adalah industri yang memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, hari Minggu di Jakarta. Kadin DKI Jakarta bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pengusaha berkomitmen mendukung upaya membendung penyebaran virus COVID-19. Opsi lockdown dapat direalisasikan dengan beberapa pertimbangan. Kadin DKI Jakarta mengusulkan pembagian tiga kategori kegiatan usaha. Yang pertama, kelompok usaha layanan publik yang terus berjalan. Lalu, usaha yang meliburkan sebagian karyawan dan 100% karyawan yang bekerja di rumah. Bukan hidup akan siap membantu dan dikongsi kefekan dengan lockdown. Tapi bukan berarti seluruhnya. Kita juga akan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang mempunyai ajar hidup orang banyak. Kemudian, pelayanan-pelayanan umum. Ada tiga pasar yang harus kita berhasil.